Itu didahului dengan ayat sebelumnya ya, jadi masih lanjutan dari ayat 21, dimana ayat 21 menyatakan, Padakhir, wahai Marhaban, wahai Abdullah, wahai Juwarno, wahai Glory, wahai Andi, wahai siapapun kamu, kalau dulu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai Muhammad ingatkanlah terus. Maka sekarang ya kepada kita, sebagai pelanjut dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW, lanjutkan, dengan cara apa? Peringat, berikan peringatan terus. Karena kamu kata Allah kepada Nabi Muhammad, in nama antas, menyangkau itu Muhammad, hanyalah mudhakir, hanyalah pemberi peringatan. Jadi pemberi peringatan juga, itulah yang saya selalu sebut bahwa Quran itu isinya adalah Bashiron wa Nathiron. Bashiron itu kabar gembira, Nathiron peringatan. Jadi tidak hanya kabar gembira, nah sekarang itu Quran atau Islam itu dicitrakan hanya sebagai kabar gembira. Kembira. Akhirnya gembira, terus jarang prihatin. Jarang melakukan muhasabah. Jarang merasa berdosa. Jarang merasa kurang, sehingga tidak perlu introveksi, tidak perlu peningkatan. Itu akhirnya ada di zona nyaman. Apa? Comfort zone. Sudah. Kalau sudah ada di comfort zone, tidak ada lain kecuali turun. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Padahal kita itu sama Allah diperintahkan fastabi ul khairat. Tidak mungkin kita bisa fastabi ul khairat kalau kita sudah merasa khair. Tidak mungkin kita berlomba kepada kebaikan kalau kita sudah merasa baik. Sudah di finish kok. Sudah merasa baik, ngapain berlomba lagi baik? Kan gitu. Nah, kalau kita masih merasa bahwa ukuran baik itu adalah ketika kita nanti mati. Bahwa the champion itu ditentukan ketika kita husnul khatimah. Bukan hanya sekarang. Nah, itu nanti akan menjadi trigger kita untuk berbuat baik terus. Maka fastabi ul khairat ini beri peringatan terus. Kenapa? Iman itu naik turun. Yazid bertambah, wayangkus, dan berkurang. Jadi tidak tetap. Kalau sudah kayak gitu kan. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali meningkatkan. Itu tadi. Muzakir. Karena muzakir itu ketika Rasulullah beri peringatan. Kita menirunya, menerima peringatan itu. Lalu juga membantu Rasulullah dengan memberi peringatan kepada keluarga kita. Jika ada pilihan lain. Bu, angkus, akum, ahlikum. Lasta alaihim bimusaitir. Sudah Muhammad, kalau memang, kata Allah. Mereka tidak mau mentaati anjuranku. Mereka mengabaikan peringatanmu. Yowes, kata Allah. Yowes, ayat dua-dua, engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka. Kamu juga bukanlah orang yang harus menjaga mereka. Kamu juga bukan orang yang nanti tak marahi kalau mereka kabir. Enggak, sudah, enggak apa-apa. Pokoknya kamu memberi peringatan terus. Kenapa? Kamu itu hanyalah pemberi peringatan. Bukan orang yang bisa membuat orang selamat atau enggak. Waka'far, kecuali orang yang berpaling dan kafir nanti. Allah sendiri yang akan menyiksa mereka dengan siksaan yang besar. Jadi, kalaupun ada yang ingkar, yang tidak taat. Sudah, kamu enggak usah bersedih hati. Juga enggak usah terlalu mikir. Tawalah, waka'far itu di mana-mana, di setiap zaman selalu ada. Biar kamu enggak terlalu sedih. Kenapa? Toh, inna ilayna iya bahum. Kepada kamilah mereka kembali. Inna ilayna hisabahum. Dan juga, kepada kamilah, di kamilah, atas kamilah, perhitungan mereka, bandel mereka, ingkar mereka, cacimaki mereka, melampaui batasnya, perilaku mereka, dan seterusnya. Itu adalah, nanti dikisah kembali. Jangan khawatir. Waman dan barang siapa ya'mal yang beramal. Waman dan barang siapa ya'mal yang beramal. Putiran pasir, ada yang mengatakan atom. Putiran bu intinya. Khairan baik. Maka tetap ya rohu, akan diperlihatkan. Akan tampak. Kamu akan bisa melihatnya. Sebaliknya, barang siapa ya'mal yang beramal miskola darah ting syarrah iya rah. Barang siapa yang berbuat jelek, meskipun sebesar darah, tetap akan ditampakkan. Jadi, semuanya inna alayna hisabahum. Hicab mereka total akan ada di kami. Ini nanti ya, saya itu kemarin gini tuh, ada orang yang ya, di hadapan kita itu tampak banget memang nginyi, 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 memperlihatkan kesombongannya, kekuatannya, keangkara murkaannya. Pokoknya, ayo, ayo, mau apa kamu? Ayo, ini aku. Ya, memang aku jahat. Ya, memang aku sombong. Ya, memang aku ingin mengganggu. So, what? Ayo, ada apa kamu? Perannya apa? Intinya begitu. Terus kemudian, kadang hati kecil ini ingin membalas. Ingin membalas. Ya, kita labrak atau kita minimal kita doakan jelek gitu kan. Hati-hati manusia itu gitu. Tetapi kemudian, ada jawaban gini. Lah iya. Orang itu oke, sombong. Orang itu oke, nginyi, 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 merendahkan kamu. Dan itu jelas jelek. Lalu dia perilakunya juga, ya enggak sholat, ya minuman keras, ya judi apa segala macem. Lalu sombong, suka menindas orang lain. Dengan ciri itu, gampangannya lah. Ya, semua milik Allah. Tapi gampangannya kan dia akan masuk neraka. Kalau mati dalam keadaan seperti itu. Loh, dia lu sebentar lagi masuk neraka. Dia lu akan disiksa, disetrika, dikasih makan, zakum, nanah, sambur, jalan. Dia lu akan melolong-lolong, menjerit dengan ceritan perih dinrakanan. Selamanya. Dan di dunia, ya hanya gitu saja kenikmatan yang dia dapat dari sombong itu. Nanti di sana di akhirat disiksa kayak gitu. Apa iya kamu tega untuk kemudian membalas dia di dunia? Dia itu nanti, ya hanya gitu-gitu saja, tapi disiksa hebat di akhirat. Kok kamu mau nyiksa dia juga dengan misalnya ngantemi dia atau duakan jelek sama dia itu loh. Hati itu gitu, Tuhan. Hati itu gitu. Ketika kita sadar bahwa semuanya nanti itu akan dihisap. Jadi akhirnya ya, ya sudahlah, ya sudahlah tut-tutkan, apa tut-tutkan itu. Ayo, bahasa Indonesia-nya tut-tutkan itu apa? Tut-nois, tok-tok-no. Apa itu? Bahasa Indonesia-nya tok-tok-no itu. Saya itu enggak terlalu bisa bahasa Indonesia. Sekalian bahasa Inggris saja sama saya. Puaskan. Apa Pak Yu? Puaskan. Enggak, saya enggak coba orang tanya ke orang gelopo. Yang priayi gitu loh, bahasanya. Puaskan, wees. Tentunya, wees. Tak harap, wees. Gitu, kadang-kadang. Makanya, disitu itu, kepada orang-orang yang durhaka itu, akhirnya tumbuhnya cuma kasihan. Kalau kita sudah begitu ya. Memang hati kecil ya, seperti yang saya sampaikan tadi, manusia, kadang kalau dicacimaki itu, pengen bales gitu. Kalau kita direndahkan, diremehkan, pengen bales. So, apa sih? Masuk sih kawani sih. Podo makan segoi. Podo, kaya podo habangin. Disitu, itu, enggak bisa loh. Saya pun kadang masih gitu loh. Iya. Tetapi Allah kan begini disini. Sudahlah, kata Allah. Sudahlah. Kamu tidak punya kuasa atas mereka. Sudah. Kalau ada yang kayak gitu, sekali lagi, kemudiannya didoakan aja. Wong, jangankan yang menghina begitu. Wong yang sudah tidak menghina, kayak Abi Talib. Itu kan. Kamannya Nabi Muhammad s.a.w. Sudah. Sebegitu taat. Lalu, Nabi Muhammad ingin mengimankan itu. Gitu aja. Dijawab Allah. Innaka Latahdi Man Ahbab Wahai Muhammad. Engkau itu tidak punya kuasa untuk memberi hidayah kepada orang. Bahkan orang yang kamu cintai. Danya. Itu hakku. Maka kembali Innama Anta Mutakir. Kamu itu hanyalah pemberi peringatan. Sudah. Sehingga disini. Lasta'alaihim Bimusotir. Kamu tidak ada kuasa atas mereka. Illaman Tawalla Wa Kafar Dan Kepada orang-orang yang berpaling. Kepada orang yang kafir. Itu nanti sudah lah. Fai'u'adhi Kesombongannya. Kesombongannya. Intinya memprovokasi kita. Supaya kita berkana begini. Ya kadang kita ingin ikut terprokasi. Saya juga manusia biasa ya. Ya. Anabasharumid Manusia biasa ya. Kadang ya kau pengen Gitu. Aku ya bisa ngereng. Saya tidak bisa ngereng. Bisa. Sisa-sisa Kejayaan Masa lalu. Sampian Tidak kenal saya Juli. Sisa-sisa Kejelean lah. Bukan kejayaan. Kejayaan apa? Suka marah. Suka Gampang terpanjang Emosi. Terus Terhadap Peruduk. Suka Tahu Tahu Pemutung Mutung Tahu Mutung Mutung itu Bahasa Indonesia Banyak Bahasa Jawa Yang tidak ada Bahasa Indonesia Mutung itu apa? Ngambek 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 itulah Kayak anak kecil Ini Mutung Beda Rustasi 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 itu Orang banyak Rustasi Ngambek Ngambul Ngambek Apalagi Kalau misalnya Ngingetin orang Atau Tidak cocok Sudah Ya sudah Ya us Nah Lalu sudah Besok lagi Sudah tidak mungkin Itu ya Tapi Kita harus Belajar Untuk berubah Tidak boleh gitu Makanya Di dalam surat Al-Ala kemarin Ingatkan terus Muhammad Nanti pasti Akan ada manfaatnya Untuk Al-Zikra Sedaqarum Mayakhsha Kan menjadi Keperingatan Bagi orang yang Takut kepada Allah Ya maka Kemarin Kita pakai Filosofi Jala Itu ya Filosofi Jala Itu Untuk Menjala Nah gitu Untuk Menjala Itu tadi Ini yang Yang harus Kita Sehingga Sudahlah Nanti kalau ada orang Yang Tawal lawa kafar Kita juga Ingat Daunya Allah Kepada Muhammad S.A.W Sudahlah Muhammad Nanti Allah Sendiri yang Membalas Kata orang Sekali lagi Godong Delimo Merangi Telus Aku Terima Gusti Allah Seng Balus Gitu Becik Ketitik Allah Rupamu Eh Gak Gak gitu Gimana 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 Asli Becik Ketitik Allah Ketor Allah Yopen Jadi Sudah Kalau kita Kayak gitu Nanti Enak Menjalani Hidup Gak Dendaman Gak 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 Gampang 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 Saya ngomong Gitu Ya Karena Saya Sendiri Masih Baga Baga Berta Bagul Fairo Gitu Luar biasa Terjal Bisa Apalagi Apalagi Orang Ganteng atau politik apalagi yang sudah apa masayal tidak gampang jadi apa yang kita sedang belajari itu niru Nabi Muhammad kita umatnya ketika Nabi Muhammad diajarin Allah itu ditunjukkan dalam Quran itu memang untuk teladan kita untuk teladan kita dalam hal berdakwa berdakwalah terus ada orang seneng gak seneng jalan saja intropeksinya mungkin pada strategi kita kenapa ya orang ini kok gak suka saya mungkin strateginya yang gini ya gak apa-apa tapi dalam hal ideologi dalam hal komit pun jangan mundur harus ya mungkin strategi yang perlu kita baik lagi itu jalan jadi sekali lagi semua itu kuasa Allah sehingga kita ini harus lebih sabar lagi di dalam menjalani hidup ini terus ketika memahami ada orang tiru ada orang salah itu jangan gampang dasar dasar apalagi mencaci ya karena itu kan kuasa Allah itu dan kewajiban kita nyalah muzakir memberikan beringatan untuk siapa diri kita kuangfusakum dulu lalu untuk siapa lagi wa'alikum keluarga kita baru kemudian yang lain ini apa kuangfusakum wa'alikum ini kan tentang tadi peringatan tentang peraka tentang kegungan Allah tentang kekuasaan Allah tentang unta ya oke saya ingin tunjukkan kembali refresh betapa hebatnya Allah dari kemarin itu ya yang betapa yang kemarin masih ingat ya tujuh keistimewaan unta kemarin lah gimana Allah begitu luar biasa di dalam menunjukkan ini lah yang kemarin bagian-bagian unta ini lah yang dia tunjukkan nah yang kemarin itu sekali apa ngisep itu unta disini ini puno unta ini yang ini isinya galon ini ternyata galon ini jadi di awal naruh galon itu memang di atas ini dan ini yang itu wa ilal ibili fafala yang turu ilal ibili kaifah kulikot kemarin itu lah dan kepada unta apakah kamu enggak tahu bagaimana camel itu anatomi of camel camel's anatomy anatomi tubuh apa hewan yang bernama unta itu ternyata luar biasa mulai dari hidungnya yang ada semacam katup otomatis sehingga ketika ada badai itu enggak kena pasir bulu matanya yang panjang sehingga bisa mencegah dari macam kotoran kemudian matanya itu kelopaknya atau penutup matanya itu tetap transparan sehingga meskipun dia memejamkan mata itu tetap bisa jalan dia untuk melindungi dari badai pasir kemudian sekali menghirup dalam waktu 10 menit itu dia sudah bisa menghirup air itu 143 liter dan itu dia mampu berjalan tanpa makan tanpa minum selama 8 hari penuh di padang pasir dia juga sanggup di atas panas 50 derajat kulitnya yang tebal dirisain Allah itu mampu menahan panas di siang hari dan menahan dingin di malam hari tapak kakinya yang panjang ini gitu ya tapak kakinya yang panjang ini itu ternyata yang panjangnya yang panjang ini tinggi ini itu ternyata memang didesain Allah agar jauh dari pasir supaya apa supaya suhunya tidak langsung membuat dia dehidrasi karena panas lalu tapak kakinya ini dibikin Allah memang tidak bisa tenggelam di dalam pasir gitu ternyata luar biasanya Allah itu lalu kemudian lehernya kemudian kulitnya segala macam disini ternyata juga ada lemak yang kemudian memberikan nutrisi sehingga kuat berhari-hari berjalan dan sebagainya maka keistimewaan onta juga itu selain kendaraan transportasi apa-apa kendaraan sebagai fungsi transportasi untuk kayak mobil gitu tapi selain itu dia juga kendaraan perang jadi Rasulullah ketika mengomando pasukan itu juga dari onta dari atas onta beliau punya onta beliau punya onta yang sangat di sayang bahkan onta itu juga yang dulu begitu hijrah ke Madinah itu berhentinya onta itu itu yang kemudian dijadikan apa nanti dimana onta itu berhenti maka Rasulullah akan minap di rumah orang itu jadi keistimewaan banyak hal itu betapa kita diperintah Allah untuk belajar tentang dan berfikir ketika kita ingat Allah ketika duduk berdiri berbaring juga berfikir atas apa atas kemaha besaran kemaha kuasaan Allah termasuk dalam hal bagaimana langit ditinggikan bagaimana bumi digelar bagaimana gunung-gunung ditegakkan dan seterusnya itu ada peringatan untuk saya rasa itu kalau ada yang mau di elaborasi ditanyakan atau dinyatakan silahkan ini sedang berada di Malang kemarin melayat ke Pak Jirois kalau mau sedikit mengenal tentang Pak Jirois bisa dilihat itu di liputan portalangit.com dan juga di SPMA TV itu ada profil tentang Pak Jirois yang tempat diwawancarai tahun lalu tentang bagaimana perjuangannya komitmennya dan sebagainya ya satu di antara para sesupuh SPMA yang memberikan teladan baik dari sisi konsistensi komitmen keagamaan sampai perjuangan tanpa henti sampai akhir ya perjuangan sampai akhir itu yang yang patut kita teladani bersama dan bisa itu dilihat ada liputannya tenang beliau ya memang arahnya ke sana ya ke sana kita semua akan berlabuh ya hanya itu tujuan hidup kita wafat Rasulullah Fatimah di dalam perjuangan dalam rindu Allah itu aja hidup kita silahkan ada yang mau ditantikan mokong terima kasih Ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan Saya rasa kajian kita cukup Insya Allah sehari Pesok tanggal Bapak itu ada Kunjungan dari para Profesor ke Bali Kemudian juga ada Insya Allah para Kepala Sekolah Sedan Pasar juga akan ke Mabes Lamongan Kemudian ada Muhibah Studi Syukur Dama SPMH Knawi ke SPMH Bali Dan banyak beberapa agenda Termasuk agenda Pembangunan sekolah di Mabes Jadi banyak Pasti Bikul Khairat yang bisa menjadikan Peluang kita untuk Mengisi hari-hari ini dengan Kebahayaan Semoga Allah merahmati kita Kalau tidak ada pertanyaan Saya akhiri Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita Menuntun kita Membimbing kita Di dalam sirotan Berikan kepada kita Kesehatan lahir batin Keselamatan dunia Amin 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 Terima kasih telah menonton